Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat saya semua dimanapun berada mudah-mudahan kalian selalu bahagia Selalu bisa merubah diri untuk menjadi yang lebih baik Ya yang lebih baik Kesempatan ini kita akan membahas tentang ini Nikmati saja dulu kesendirianmu Sampai ada yang orang lain yang bersyukur memilikimu Belum nyambung nih Coba gue ulang Nikmati saja dulu kesendirianmu Sampai ada yang orang lain yang bersyukur memilikimu Tapi kata-katanya juga mulet Mungkin gini maksudnya Sampai ada orang lain yang orang itu bersyukur dalam memilikimu Oh iya 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 paham aku Jadi kita itu berarti harus ini nih harus bersyukur Harus sendiri itu Eh kok harus sendiri gimana sih Kita itu harus Apa namanya Kita itu harus Menikmati dalam kesendirian kita saat ini Nah iya mulai oke Nyambung Kalau biasanya orang kan kalau sendiri sedih Kalau sendiri galau Menisah Iya kan Nah Dengan kata-kata ini kita itu diajarkan Untuk Nikmati Untuk bisa Menghayati Menikmati kesendirian kita saat ini Maksudnya jangan bergesa-gesa Pengen ada pendamping Pengen punya pacar Pengen punya teman dan sebagainya Apalagi kita ketika di fase sendiri Itu kita harus menikmati itu Berarti kayak gitu Maksudnya gimana Jangan sedih Jangan gelisah Kamu gak punya teman Gak punya pacar Gak punya orang lain Jangan sedih Kita harus Harus nikmati itu Sampai ada orang yang benar-benar Bisa menghormati kita Orang yang benar-benar bisa menghargai kita Sampai ada teman Ada teman yang benar-benar Sayang sama kita Sebagai temannya Teman sejati kayak gitu Kan teman juga banyak yang orang Datang pas butuh Gak butuh minggat Datang pas ada maunya Gak ada maunya Gak jelas kemana Keluar kadang ngatain kita Ngomongin kita Gak jelas Nah itu namanya teman kita itu Tidak bersyukur dengan adanya kita Atau sebaliknya Kita sendiri malahan Yang gak bersyukur Dengan Kita punya teman Makanya kita juga harus pelajari Bahwa kita juga harus semacam itu Kita harus bersyukur Kalau kita punya teman Kita punya keluarga Kita punya pacar Jangan sampai kita Akan Menyesal ketika Kita sudah kehilangan mereka Orang-orang yang sayang sama kita Nah untuk kita sendiri Yang Kita punya Apa namanya Punya fase Dimana fase kita Sedang sendiri Maka kita harus Harus santai saja Harus kita nikmati saja Sampai ada orang yang Bener-bener sayang sama kita Sampai Bisa kita ajak ngobrol Bisa Bisa menasihati kita Bisa mengingatkan kita Kayak gitu Bisa menikmati Bisa Apa Bisa Diajak bergaul lah Entah itu pacar istri Atau teman Ya kan Paham gak Kalau gak paham ya 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 saya minta maaf Ya kan Memang Tapi menurut saya Ini bener Dan menurut saya Ini banyak orang yang Melakukan Maksudnya melakukan itu Orang-orang Banyak Di fase semacam ini Kayak gitu Di fase seperti ini Yang dimana orang itu Sedang Apa namanya Sendiri Biasanya ada teman Eh temannya pas gak main Kayak gitu kan Kita merasa sendiri kan Kayak gitu Makanya Dan orang-orang Umpama Kita punya teman Punya pacar Kok dia belum bisa Menasihati kita Belum bisa membuat kita bahagia Atau sebaliknya Kita yang belum bisa Membahagiaan Membahagiaan dia Itu tandanya Kita atau orang itu Belum bisa bersyukur Kalau orang lain Berarti orang lain itu Belum bisa bersyukur Bertemu dengan kita Kalau kita Berarti kita belum bisa Bersyukur Ketemu dengan dia Sedangkan hubungan Insati itu Ya kita harus bersyukur Saling mencintai Walaupun sama teman Teman itu Butuh cinta juga Kayak gitu Sampai sini dulu ya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati